Aduh, pasar legi paraan Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi bersama saya dalam acara edisi Motovlog pagi hari ini Oke, jangan lupa doa dulu sebelum berangkat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Oke, hari ini adalah hari setelah lebaran idul hat-hah Oke Alhamdulillah kemarin di desa ini ya Itu korbannya itu sekitar 39 kambing Dan kemudian satu ekor sapi Ya, cukup lumayan bukan? Nah, oke pagi ini kita akan menuju ke pasar legi paraan Mau ngiling ini, daging ini Titipan dari ibu Tapi kalau ngiling ini sudah dingin Hebat itu, asik Oke, lanjut saja perjalanan ini Oke, kembali lagi info cuaca Hari ini cerah Ya, cerah benderang Seperti hatiku yang selalu Cerah asik Oke, lanjut lagi Nah, ini desa mandisari Ya, desa tercinta Ayo masih Ayo masih Ke kantor sama ke sekolah ya Rame ini jalan Oke, lanjut lagi bersama saya Asik Nah, sekarang ini teman gue musimnya Musim tembakau Nah, itu dia ada mobil yang siap-siap mau Mepe ya Jadi, jereng bako Sudah ada suatu rutinitas siap bagi para pengusaha tembakau Nah, itu ada yang sudah Sudah di pepe ya Sudah dijemur Oke, alhamdulillah Rabila alamin Ya, cukup cerah Dan suhu disini sekitar berapa nih ya 21 derajat mungkin ada ya Tapi saya nggak pakai jacket nih Cuma deket Cuma berapa menit doang nih Mau ke pasar Ya Yang kita juga mau lihat Hero pikuk yang ada di pasar itu Seperti apa sih Ya Yang penting Apa namanya Pasar modern Pasar tradisional ya Pasar tradisional Pasar lagi ya Ya, maaf Temanggung utane teres Asik Agar musim utan Ini musim panas Selanjutnya Oke Kalau di tempat kalian Kalau lebaran Itulah hatai Ini Dagingnya diapain Kalau saya sih Digiling ya Dibuat Apa Bakso gitu kan Kalau menurut saya sih Lebih enak Digituin kan Kalau kalian yang suka disate ya Monggo gitu kan Itu selera kita masing-masing Tapi aku juga seneng sate sih Tapi kalau sate itu Enaknya itu Gini Ya kan Ada yang buatin Kita tinggal makan Itu enak banget Kalau kita ikut Ngepasin-ngepasin itu Kadang kok Rasanya Agak enak gitu ya Pernah rasain kayak gitu gak Tapi enaknya itu Tinggal makan itu enak Oke lanjut lagi Sekitar berapa Meter lagi Kita akan menuju pasar Oke Kita lihat Nyeruk pikonya Di pasar itu Seperti apa ya kan Ya sudah dibangun sih Saya Saya di bangun pasar itu Saya juga Apa namanya Kurang jalan-jalan ke pasar ya Misalnya Saya juga kerjanya Enggak di temanggung Saya juga Perantauan ya Perantauan mah Dekat di Solo Di Solo Oke Nah ini Pasar lama dulu Waduh Banyak orang yang sudah Pagi-pagi Meruput ya Sudah persiapan Mau packing Bako itu Plas ini aja Oke Kayaknya Kalau gak salah Di lantai dua Kalau pengkilingan Daging nih Jalan-jalan Pasar Naismen Parkingnya Dimana Sini Oke Bismillah Oke Sudah sampai Guys Sini parkirannya Mas Beri Mas Beri 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 Yuk Yuk kita Terusuri Pasar Ini Sambil Kita Giling Daging Ini Oke Lord Kita Sudah sampai Di Pasar Terlebih Baraan Oke Sekarang kita Disini Mau Cari Jasa Panggilingan Daging WK Ada Air Sini Oke Oh Itu Dia Sudah Kedenggaran Suaranya Dari Sini Yuk Kita Kesana Yuk Kita Lepas Ini Ya Ini Dia Tempat Jasa Pengkiringan Daging Ada Di Pasar Legi Barangan gue mantul gue ya berkabar isyata lagi lagi dan ini ya oke kok poncok disok ya oke ngerti ini ya sambil nunggu daging kita selesai mari kita jalan-jalan dulu di pasar ya mulai dari sini ada beberapa seru sayuran kemudian ada juga jasa pemarut Kenapa disini itu dia saya harinya masih seger-seger ya Nah kita menuju ke arah sana Oke nah ini bagian pusulannya cukup bersihkan Oke lanjut lagi kita di lantai satu atau lebih cepatnya lainnya ada tangga berjalan mari kita lihat dulu petanya pasar lagi parakan bagian bawah nah ini ada petunjuknya di bagian ada aksesoris dan ini berbagian dapat melipat pelanjang-pelanjang itu ini ada perabot rumah tangga nah ini kita lihat bagian luarnya Wow keren juga kan Oke lor Alhamdulillah daging sudah digilings siap untuk dijadikan bakso asik Oke ya ini adalah pasar ya paraan udah apa namanya udah bagus ya apa namanya eh bangunannya juga Alhamdulillah udah bersih tingkat keamanan pun juga tadi ya aman gitu kan udah ada satpamnya ini juga tengah parkirnya juga haramah gitu kan Oke kita lihat dari sisi depannya dulu sebelum saya tutup vlog ini foto tutup selesai vlog ini ya Oke ini dari sisi apa namanya kidul ya sisi kidul bisa kita lihat ini juga bisa dilihat apanya nih Aduh pasar legi paraan tuh oke di sini tidak dari sisi timur ya udah bagus bukan Alhamdulillah ya dulu nih pasar nih ya belum kayak gini dulu sempet pindah di lapangan Romroyem ya tadi apa ya air minum itu ya arah jalan Wonosobo itu dijadikan apa namanya pasar darurat gitu kan ketika Hai apa pasal ini lagi dibangun gitu kan ya Alhamdulillah sekarang udah bagus ya ya sekian vlog kali ini dan jangan lupa subscribe in vlog ini channel ini jangan lupa subscribe ya silahkan kalian like dan share serta komen ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh